Halo semuanya, so welcome back to Night Space Oke semua, tema yoga kita kali ini adalah yoga untuk fleksibilitas Yoga hari ini spesial untuk kamu yang mau melatih fleksibilitas tubuh kamu Mau melatih tubuh kamu agar semakin lentur Dan mau mempersiapkan tubuh kamu untuk pose-pose yoga yang jauh lebih advance Oke, so seperti biasa siapkan matras kamu Pakai baju ternyaman kamu Dan kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai Duduk bersihlah di atas matras Pejamkan matanya Kita akan melakukan pengaturan pernafasan terlebih dahulu Sambil rentangkan tangan ke samping Tarik nafas yang panjang Hembuskan perlahan Tarik nafas lewat hidung Hembuskan lewat hidung Relaxkan bahu Panjangkan kedua tangannya Dada dibuka lebar Tulang ekor menghadap ke bawah Tulang punggungnya tidak boleh dilengkungkan Dalam posisi normal Relax Kita akan melakukan persiapan untuk melakukan sesi yoga hari ini Angkat tangan ke atas Pandangan ke atas Tarik nafas yang panjang Teguk ke samping Pandangan ke depan Hembuskan nafas Luruskan kembali ke atas Pandangan ke atas Tarik nafas Tarik ke samping Hembuskan nafas state Luruskan kembali Tarik nafas yang panjang Teguk ke samping Hembuskan nafas Dua kali lagi, tarik ke atas, ikuti dengan nafas, takut ke samping, hembuskan nafas Sekali lagi, luruskan, tarik nafas, takut ke samping, hembuskan nafas Good job Hold sebentar di sini, kita luruskan kembali, lalu rekatkan keduanya Kedua telapak tangan menghadap ke atas Pejamkan matanya, boleh, untuk mendapatkan relaksasi tubuh lebih maksimal Pandangan ke atas, tarik nafas, lalu luruskan tangannya ke depan, kepala menunduk, hembuskan nafas Angkat lagi ke atas, kepala menenggadah, tarik nafas yang panjang Bawa tangannya ke depan, tundukkan kepala, hembuskan nafas Luruskan kembali tangannya ke atas, tarik nafas yang panjang Turunkan kembali, hembuskan nafas Tarik kembali ke atas, ikuti dengan nafas, tarik nafas yang panjang Bawa kembali ke depan, hembuskan nafas Bawa ke atas kembali, tarik nafas yang panjang Dan turunkan kembali, hembuskan nafas Good job, kepala kembali menghadap ke depan, lepaskan kedua tangan Dan kita akan beralih ke posisi bersimpu Duduk bersimpu Kembali rekatkan kedua tangan di belakang tubuh Punggung tangan menghadap keluar Bawa badannya ke bawah, kita akan menuju child pose Dahi menyentuh matras Kedua tangan direkatkan di bawah ke atas Duruskan ke atas Kita relax di sini Atur nafas kembali Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Hold sebentar Turunkan kedua tangan Bawa ke belakang bokong Dagunya menyentuh matras Tatapan ke depan Atur kembali nafasnya Relaxkan bahunya Tarik nafas kembali Hembuskan perlahan Tarik nafas Hembuskan perlahan Tundukkan kembali kepala Lepaskan kedua tangan Tarik kembali badan ke atas Lalu kita beralih ke posisi duduk Taku kedua kaki Gunakan kedua tangan Eratkan keduanya Dan letakkan di bagian kaki manapun yang bisa kamu raih Pandangan kedepan Tubuhnya tegak Keduat lapak kaki menyentuh matras Coba tengadahkan kepalanya ke atas Tarik nafas yang panjang Buka dadanya selebar mungkin Tahan nafas Hembuskan perlahan Tundukkan kepala Angkat kembali tubuhnya ke atas Pandangan ke atas Tarik nafas yang panjang Turunkan kepala Embuskan nafas Angkat kembali kepala Pandangan ke atas Tarik nafas yang panjang Dan kembali turunkan kepala Embuskan nafas Dua kali lagi Angkat kepalanya Tarik nafas yang panjang Turunkan kembali Hembuskan nafas Hembuskan nafas Sekali lagi Tengadahkan kepala Tarik nafas yang panjang Tundukkan kepala Hembuskan nafas Good job Kembali tegakkan badan Pegang kakinya Lalu kita akan coba Luruskan kaki kiri Dan teku kaki kanan di samping kaki kiri Posisi kaki kiri Lurus dengan telapak kaki menghadap ke atas Posisikan senyaman mungkin Jika kamu merasa tidak nyaman Kamu boleh sekali Untuk menekuk kaki kiri kamu Lalu sekarang coba Gunakan tangan kanan kamu Dengan jempol Diselipkan di antara Jari jempol kaki Dan jari telunjuk kaki Kemudian Empat jari lainnya Menggenggam telapak kaki Panjangkan tangan kiri ke belakang Lalu perlahan Tarik kaki kiri ke atas Duruskan semaksimal Yang kamu bisa Dengarkan tubuh kamu Kalau kamu merasa Mampu meluruskan kembali Semakin lurus Luruskan lagi Tapi jika tubuh kamu bilang No, jangan lakukan Maka cukup stay Di mana kamu merasa nyaman Di titik di mana kamu sudah merasa nyaman Hold di sana Kuatkan tarikan tangan kanan kamu Ke arah kaki Kalau kamu merasa mampu Dan menyeimbangkan tubuh dengan baik Bawa tangan kirinya Ke pinggang Jaga keseimbangannya Pandangan ke depan Hold di sini Sambil mengatur nafas kembali Tarik nafas yang panjang Hembuskan perlahan Jaga keseimbangan kamu Dan jika kamu merasa semakin mampu untuk menyeimbangkan tubuh Panjangkan tangan kiri kamu ke belakang Pandangan ke belakang Tapi jika kamu belum bisa sampai di level ini It's okay Kamu stay di level sebelumnya Ikuti sesuai dengan Apa yang membuat kamu nyaman Dan apa yang diinginkan oleh tubuh kamu Kamu harus yakin bahwa Semua pose ini bisa kamu lakukan Seiring kamu berlatih Okay Kembalikan tangan kiri ke bawah Jatuhkan di atas matras Sepanjangkan ke belakang Perlahan Turunkan kaki kiri ke bawah Lepaskan tangan kanan Luruskan kaki kanan kamu Kedua telapak kaki point ke atas Dan kita akan bersiap Untuk menekuk kaki Lalu berikutnya Kita akan panjangkan kedua tangan ke depan Pandangan ke bawah Rasakan apa reaksi tubuh kamu Apa yang dirasakan oleh Tulang belakang kamu Dan sekali lagi Jika kamu merasa mampu Untuk semakin meluruskan kaki Luruskan sedikit lagi Rasakan kembali Apa yang ingin dikatakan oleh tubuh kamu Observasi responnya Jika kamu masih merasa nyaman Luruskan kembali Sampai titik di mana kamu merasa Itu adalah titik maksimal Yang diinginkan oleh tubuh kamu Oke Dimanapun itu Kamu masih menekuk kaki Ataupun meluruskan kaki Sama saja Jika kamu sudah siap Nikmati Hold di sana Tarik nafas kembali Dan hembuskan nafas Biasanya ketika melakukan pose ini Kamu akan merasakan Tarikan-tarikan sedikit Yang membuat tubuh kamu Merasakan cenut-cenut It's okay Itu adalah proses untuk Merelekskan syaraf-syaraf kamu Jika kamu sudah merasa cukup Lepaskan kedua tangan Turunkan keduanya Pandangan kembali ke depan Lalu kita akan tekuk kaki kiri Letakkan di samping kaki kanan Kaki kanan Kita akan coba Lakukan sama seperti sebelumnya Tekuk terlebih dahulu Atau jika kamu merasa mampu Tetap luruskan Lalu gunakan jari jempol tangan Untuk diselipkan di antara jempol kaki Dan telunjuk kaki Gunakan 4 jari lainnya Untuk menggenggam telapak kaki Tangan kanan ke belakang Jika kamu sudah siap Tarik kaki kanan ke atas Luruskan semaksimal yang kamu bisa Pandangan ke depan Dan kamu bisa lakukan Variasi lainnya Sesuai dengan yang membuat tubuh kamu nyaman Kamu boleh tetap letakkan Tangan kanan kamu di belakang tubuh Atau kamu bisa coba Letakkan tangan kanan kamu di pinggang Dan level berikutnya Jika kamu merasa sudah mampu Kamu juga boleh Panjangkan tangan kanan kamu ke belakang Oke Nikmati prosesnya Pilih pose manapun Yang membuat tubuh kamu nyaman Hold disana Atur nafas kembali Jaga keseimbangan tubuh Tarik nafas Buang nafas Jika sudah merasa cukup Kembalikan tangan kanan ke belakang Jatuhkan di atas matras Turunkan kaki kanan kamu ke matras Lepaskan tangan kiri Luruskan kaki kiri Dan kembali Kita akan melakukan Gerakan meluruskan tangan Ingat Di pose ini juga Kamu harus mendengarkan tubuh kamu Kamu boleh tekuk kaki kamu Ataupun luruskan kaki Tapi poinnya adalah Kamu harus tetap membuat Telapak kaki kamu menghadap ke atas Jika kamu sudah siap Panjangkan tangan ke depan Tundukkan kepala Dan nikmati pose ini Kapanpun kamu mau mengangkat tubuh Angkat dulu tubuhnya sebentar Persiapkan kembali Dan kapanpun kamu siap Kamu boleh kembali luruskan kedua tangan Dan menundukkan kepala Oke Jika kamu merasa sudah cukup Turunkan kedua tangan Dan kita beralih ke pose berikutnya Downward facing dog Pijakan kedua kaki ke atas matras Tarik tubuhnya ke atas Tundukkan kepala Pandangan ke belakang Coba jejak-jejakkan dulu kakinya Kita beradaptasi di atas matras Tekuk kedua lutut Dan jika kamu merasa Mampu dan yakin Tubuh kamu juga merasa Tidak sakit Dan tetap nyaman Kamu boleh luruskan kedua kaki Coba jinjitkan dulu telapak kaki Dan jika kamu merasa Mampu untuk semakin jauh lagi Jatuhkan telapak kaki di atas matras Luruskan kedua kaki Pandangan ke belakang Panjangkan lengan Dan kita bersama melakukan Downward facing dog Sama seperti pose sebelumnya Coba observasi Apa yang ingin dikatakan oleh tubuh kamu Lakukan pose yang membuat tubuh kamu nyaman Dan lakukanlah seiring waktu Dengan konsisten Sehingga kamu bisa mendapatkan Pose untuk level berikutnya Oke Panjangkan kaki kanan ke atas Tekuk kaki kanan di atas Semaksimal yang kamu bisa Kemudian kita akan lakukan gerakan memutar Sebanyak 3 kali Putar keluar tubuh Searah jarum jam Satu Satu Dua Last one Tiga Good job Perlahan bawa kaki kanan ke depan Letakkan di sisi kanan matras kamu Di samping kanan tangan kanan kamu Turunkan lutut kiri Turunkan punggung kaki kiri Jatuhkan kedua tangan kamu Dengan posisi siku menyentuh matras Eratkan keduanya Pandangan ke depan Ataupun ke ujung matras Dan kita coba relax disini Tarik nafas Hembuskan nafas Sadari pose yang sedang kamu lakukan Rasakan setiap respon dari tubuh kamu Jika ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman Coba sesuaikan kembali posisinya Kamu boleh geser-geser bagian kaki manapun Yang mungkin membuat tubuh kamu tidak nyaman Jika kamu merasa sudah cukup Tarik kembali tangannya ke atas Kemudian kita akan coba geser kaki kanan ke tengah Di antara kedua tangan Pandangan ke ujung matras Jatuhkan bahunya Perlahan angkat tubuhnya ke atas Bawa kedua tangan ke pinggang Angkat tubuhnya Dan jika kamu sudah siap Luruskan kedua tangan ke atas Jauhkan dari telinga Dan kita melakukan low lunge Lakukan semaksimal yang kamu bisa Keluarkan semua energi kamu Dan kita hold di pose ini Tarik nafas Buang nafas Rasakan stretching terutama di area paha dalam kedua kaki Dan jika kamu sudah merasa cukup Turunkan kedua tangan Lalu Tekuk kaki kiri Dengan posisi telapak kaki kiri menghadap ke atas Pandangan menghadap ke belakang Stay disini sebentar Sambil membiasakan tubuh kamu juga Jika kamu sudah siap Coba panjangkan tangan kanan ke belakang Pegang bagian telapak kaki manapun yang bisa kamu pegang Panjangkan tangan kiri Dan lakukan pose ini semaksimal yang kamu bisa Pandangan ke belakang Nikmati pose ini Kembalikan tangan kanan ke depan Lepaskan kaki Pijakan kaki kiri kamu Angkat tubuhnya Lalu bawa kedua tangan ke belakang Posisi kaki kiri kamu menekup Dan posisi kaki kanan sekarang lurus Dengan posisi telapak kaki kanan menghadap ke atas Lalu coba jinjitkan kaki kiri Dan jika kamu sudah siap Dan tubuh kamu sudah seimbang Panjangkan tangan kanan kamu ke samping Dan luruskan tangan kiri kamu ke atas Jatah kesimbangan kamu Jatah kesimbangan kamu Turunkan kedua tangan Kembali ke depan Bawa tangannya Ke ujung matras Tarik kaki kiri ke atas Tekuk Dekatkan dengan dagu Kepala menunduk Luruskan kaki kiri ke belakang Tarik nafas yang panjang Pandangan ke depan Tekuk kembali Dekatkan dengan dagu Hembuskan nafas Panjangkan kembali Tarik nafas yang panjang Pandangan ke depan Tekuk kembali Mendekati kepala Kepala menunduk Hembuskan nafas Dan turunkan kaki kiri Tekuk kedua kaki Tarik tangannya ke atas Luruskan kaki Tarik nafas yang panjang Pandangan ke atas Cakupkan keduanya Turunkan kedua tangan Menyelam ke bawah Kaki menekuk kembali Kepala menghadap ke belakang Hembuskan nafas Tarik kembali tangannya ke atas Luruskan ke atas Dongakan kepala Tarik nafas yang panjang Cakupkan kedua tangan Kembali menyelam ke bawah Kaki menekuk Turunkan kepala Hembuskan nafas Lakukan sekali lagi Tarik badannya ke atas Duruskan tangannya ke atas Dongakan kepala Dan tarik nafas yang panjang Cakupkan kedua tangan Menyelam ke bawah Hembuskan nafas Lanjutkan dengan halfway lengthen Luruskan kaki Pandangan ke depan Tarik nafas yang panjang Tekuk kembali kedua kaki Tundukkan kepala Hembuskan nafas Halfway lengthen Tarik nafas yang panjang Tekuk kaki Hembuskan nafas Sekali lagi Halfway lengthen Tarik nafas yang panjang Tundukkan kepala Tekuk kaki Hembuskan nafas Good job Kembali berdiri tegak Dan kita akan lanjutkan kembali Ke downward facing dog Aku akan coba Ubah arah posisi Downward facing dogku Sehingga posisi kakiku Akan menghadap ke dinding Bukan ke arah Meja Downward facing dog Kembali Coba rasakan Kedua kaki Jika kamu masih belum terbiasa Tekuk saja kedua lututnya Jika kamu merasa sudah mampu Luruskan saja Dan telapak kaki juga boleh menyesuaikan Jika merasa belum bisa menapakan ke bawah Jincitkan saja terlebih dahulu Dan latih terus Sampai kamu bisa melakukan Downward facing dog secara maksimal Oke Atur kembali nafasnya Tarik nafas Buang nafas Angkat kaki kiri ke atas Tekuk kaki kiri Kita akan lakukan gerakan memutar kembali Sebanyak 3 kali Berlawanan arah jarum jam Satu Satu Dua Last one Tiga Tekuk kembali ke atas Lempar kaki kiri ke depan Jatuhkan di sisi kiri matras kamu Jatuhkan lutut kanan Jatuhkan punggung kaki kanan kamu Kedua tangan di samping kanan Kaki kiri kamu Tekuk keduanya Eratkan kedua tangan Dan kita coba hold di sini Pandangan ke ujung matras Relaxkan bahunya Kembali kita akan coba dengarkan respon tubuh Jika ada bagian yang sakit Ataupun tidak nyaman Kamu boleh sekali untuk menyesuaikan kembali Posisi tubuh kamu Kamu boleh geser kaki kiri Kamu juga boleh atur kembali Posisi kaki kanan kamu Oke Rasakan Akan terjadi stretching di area paha dalam kamu Terutama Di kaki kanan kamu Kamu akan banyak merasakan Stretching dan tarikan Jika kamu merasa sudah cukup Dorong badannya ke atas Bawa kaki kirinya ke tengah Bersiapkan tubuh Sebelum melakukan low lunge Luruskan kedua tangan Pandangan ke ujung matras Atur kembali nafasnya Jika kamu merasa sudah siap Perlahan kita akan coba Angkat tubuhnya Bawa kedua tangan ke pinggang Jaga kesimbangan Jaga kesimbangan Dan kalau kamu sudah siap Luruskan kedua tangan ke atas Dan kita melakukan low lunge Jauhkan kedua tangan dari telinga Pondasi kamu Akan banyak di area kaki kiri Jadi pastikan kaki kiri kamu Tidak membentuk sudut lancim Karena itu akan mencederai tubuh kamu Oke Pandangan ke atas Agar leher kamu menjadi kencang Ini akan membantu kamu Untuk mencegah kerutan di bagian leher Atur nafas kembali Dan jika kamu merasa sudah cukup Turunkan kedua tangan ke bawah Tarik kaki kanannya Telapak kaki kanan menghadap ke atas Pandangan ke belakang Hold di pose ini Jika kamu merasa sudah siap Bawa tangan kirinya ke belakang Pegang telapak kaki kanan kamu Yang manapun yang bisa kamu rai Pandangan ke belakang Untuk menguatkan pose ini Coba jinjitkan jari-jari tangan kanan kamu Sebarkan jari-jari tangan Agar tubuh kamu semakin mengangkat Dan pose ini semakin relax Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan hari ini Berikan energi terbaik kamu Jika kamu merasa sudah cukup Lepaskan kaki Kembalikan tangan ke depan Angkat kaki kanan kamu ke atas Bawa kedua tangan ke belakang Tekuk kaki kanan Luruskan kaki kiri Telapak kaki kiri menghadap ke atas Sama seperti tadi Kita akan jinjitkan kaki kanan Dan luruskan kaki kiri Angkat badannya Luruskan tangan kiri ke samping Dan luruskan tangan kanan ke atas Aku akan coba tunjukkan Di sisi bagian tubuh lainnya Agar kamu bisa melihat dari depan Jaga keseimbangan kamu Lakukan pose ini semaksimal yang kamu bisa Atur nafas Tarik nafas Tarik nafas Buang nafas Tahan Tegakkan tubuhnya Buka dadanya Pastikan tulang belakang kamu Tidak melengkung Ataupun membungkuk Pastikan tulang belakangnya lurus Dengan posisi tulang ekor Menghadap ke bawah Good Turunkan kedua tangan Bawa kembali tubuh ke depan Lempar kaki kanan ke depan Dan ini adalah versi beginner Jadi kamu tidak perlu Membawa kaki kanan kamu ke depan Sehingga menyentuh kepala Coba mulai luruskan kaki kanan ke belakang Sambil menarik nafas Lalu tekuk semampu kamu Tetap di belakang tubuh Kepala menunduk Hembuskan nafas Luruskan kembali semaksimal yang kamu bisa Tarik nafas yang panjang Tekuk semaksimal yang kamu bisa Hembuskan nafas Dan sekali lagi Luruskan kaki Pandangan ke depan Tarik nafas Tekuk kaki kanan Tundukkan kepala Hembuskan nafas Good job Turunkan kaki kanan Angkat kedua tangan ke atas Berdiri tegak Tarik nafas yang panjang Kepala mendonga Cakupkan kedua tangan Menyelam ke bawah Tekuk kedua lutut Hembuskan nafas Angkat kembali tangan ke atas Tarik nafas yang panjang Cakupkan kedua tangan Menyelam ke bawah Kepala menyentuh lutut Hembuskan nafas Tarik kembali badan ke atas Putih dengan nafas Tarik nafas yang panjang Cakupkan kedua tangan Kembali menyelam ke bawah Tundukkan kepala Dan Hembuskan nafas Kembali Angkat badannya ke atas Luruskan kedua tangan ke atas Tarik nafas yang panjang Cakupkan kedua tangan Menyelam ke bawah Tekuk kedua lutut Tundukkan kepala Hembuskan nafas Angkat kembali tubuhnya ke atas Tarik nafas yang panjang Kepala mendonga Kembali menyelam ke bawah Tekuk kedua lutut Tundukkan kepala Jatuhkan kedua tangan ke bawah Dan Hembuskan nafas Halfway lengthen Tarik nafas Pandangan ke depan Tundukkan kembali kepala Hembuskan nafas Dua kali lagi Halfway lengthen Tarik nafas Tundukkan kepala Hembuskan nafas Sekali lagi Halfway lengthen Tarik nafas Tundukkan kepala Hembuskan nafas Good job Dan sekarang Kita akan beralih Kembali ke posisi berbaring Baringkan tubuh kamu Di atas matres Tekuk kedua kaki Peluk kedua kaki Jatuhkan bahu kamu Dan kita akan coba Guling-gulingkan kaki Ke kanan dan ke kiri Untuk merelekskan kembali Bagian punggung Lakukan sebanyak yang kamu mau Jika kamu merasa sudah cukup Kita akan bersiap melakukan Happy baby pose Buka kedua kakinya ke samping Kemudian gunakan jari telunjuk Dan jari tengah kamu Skup ke arah jempol Tautkan tangan kamu ke arah jempol Oke Bebaskan kedua tangan kamu ke samping Kedua kaki juga ke samping Selayaknya bayi Yang baru bisa berbaring Dan sangat happy Sehingga menunjukkannya Melalui gerakan-gerakan kaki Pose ini juga sama Gerakan kaki kamu Sehappy mungkin Sebebas mungkin Gerakan ke depan Ke belakang Ke samping Sebebas yang kamu inginkan Kamu juga boleh diamkan Dan nikmati pose tersebut Jika kamu merasa sudah cukup Taku kembali Bawa badan kembali ke atas Lalu kita roll ke belakang Bawa badan ke boat pose Jaga keseimbangan Roll kembali ke belakang Kembali ke boat pose Tarik lagi ke belakang Kembali ke boat pose Lakukan beberapa kali Mengayunkan tubuh ke belakang Dan kembali ke depan Untuk melatih fleksibilitas tubuh kamu Sekaligus untuk memberikan relaksasi Di area punggung Dan jika kamu merasa sudah cukup Kembali ke posisi duduk bersilah Cakupkan kedua tangan di depan dada Atur nafas kembali Tarik nafas yang panjang Lembuskan nafas perlahan Relaxkan kembali tubuh kamu Berikan senyuman Dan itulah tadi sesi yoga kita hari ini Sesi yoga untuk fleksibilitas Sesi yoga yang sangat cocok Untuk kamu latih setiap hari Agar tubuh kamu semakin fleksibel Dan kamu siap untuk melakukan pose-pose yoga lainnya Terima kasih sudah mengikuti sesi yoga bersama noise piece Dalam noise piece Namaste Bye 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 Terima kasih telah menonton!